Pada umumnya di kota Jambi ini memiliki 3 kawasan hutan kota Di antaranya hutan kota Muhammad Sabhi yang berada di kawasan Kenali Asambawa Hutan kota di Bangan Petit dan hutan kota di Buluran Kenali Namunnya saat ini menjadi destinasi wisata dan edukasi yakni hutan kota Muhammad Sabhi yang berada di kawasan Kenali Asambawa Untuk itu pihak UPTD hutan kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan melakukan pengembangan dan rehab pada kawasan tersebut Disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi bahwa memang di hutan kota Muhammad Sabhi tidak hanya tanaman hutan namun juga terdapat fauna sejenis unggas Untuk itu hutan kota ini menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung wisata keluarga maupun wisata edukasi Ardi menambahkan bahwa di tahun 2020 ini untuk fauna akan ditambah yakni jenis rusa yang merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bidang SDA Selain itu juga akan dilakukan pengembangan hutan kota akan dibangun wahana permain dan wahana untuk kegiatan edukasi seperti lokasi dan atribut camping Untuk anggaran sendiri Tahun 2020 ini UPTD hutan kota melalui DLH Kota Jambi mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk kegiatan operasional, perawatan, dan pengembangan seperti rehab dan renovasi dan untuk pengembangan akan segera dilakukan Anggaran setiap tahunnya dia bervariasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Namun untuk tahun anggaran ini UPTD hutan kota UPTD hutan kota DLH Kota Jambi mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar untuk operasional, untuk perawatan, dan untuk pengembangan-pengembangan yang lainnya Suci Bahayanti Jambi TV